Pada Rabu pagi 24 besar peserta lelang jabatan lingkup pemerintah Provinsi Jambi mengikuti tes urin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Tes urin ini dilakukan di Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Satu persatu calon pejabat pimpinan tertinggi ini menjalani prosedur pemeriksaan. Tes urin yang dilakukan ini untuk menciptakan pejabat yang terbebas dari bahaya pengaruh narkoba sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun Provinsi Jambi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Kombes Pol Heru Pranoto menyatakan tes urin ini merupakan tahapan asesmen pemerintah Provinsi Jambi yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Jambi. Dengan adanya tes urin ini dipilih pejabat pemprov yang bersih dari narkoba dan juga berkompeten. Tidak hanya tes urin, peserta lelang jabatan juga menjalani pemeriksaan kesehatan lainnya. Penelenggarakan oleh Provinsi Jambi, bekerja sama dengan BNNP Jambi. Tentunya diharapkan untuk proses penempatan jabatan pertama, pemilihan jabatan pertama di tingkat provinsi. Diharapkan dengan proses ini mendapatkan suatu kepala-kepala atau pimpinan-pimpinan yang nantinya betul-betul memiliki kompetensi. Azam Asmi, Jambi TV